Kepala Badan Penyeluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Deddy Nur Syamsi memimpin video konferensi apa petani pada Jumat 18 Desember 2020 yang dipusatkan di Agriculture Operation Room Kementerian Pertanian. Komitmen Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Pertanian tahun 2021 menjadi pembahasan dalam pertemuan virtual ini. Kementerian Pertanian bahkan mengerahkan 40.835 penyeluh melakukan gerakan masal diseminasi teknologi pertanian kepada petani di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Kepala BPP SDMP menilai SDM Pertanian mulai dari petani dan penyeluh dapat memberikan kontribusi sebesar 50% terhadap produktivitas pertanian. Kosratani intinya adalah memberdayakan penyeluh, memberdayakan DPP, memberdayakan petani, agar produktivitas pertanian kita meningkat, agar produksi pertanian kita meningkat, agar ketersediaan pangan bagi 267 juta jiwa penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke terjamin. Kalau inovasi teknologi dan sarana-parasarana, dia hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas 25%. Peraturan Perundangan Kebijakan Local Wisdom juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas 25%. Gerakan masal diseminasi teknologi akan didukung penuh 5.698 balai penyeluhan pertanian sebagai Komando Strategis Pembangunan Pertanian yang terhubung langsung ke AWR di Jakarta. Langkah ini merupakan bentuk realisasi dari komitmen Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo dalam menghapus sekat pusat dan daerah. Tim TV Tani mengabarkan.